Intro Military Update Di update ini, Totally Not Accurate Battle Simulator bakal dapet 4 unit baru dan tentunya map yang temanya militer. Kalau bingung Totally Not Accurate Battle Simulator itu apa, silahkan nonton playlist ini dan kita langsung lanjut aja ke update-nya. Jadi karena ini Military Update, tentunya map-nya harus bertema militer. Jadi gue tambahin map-nya kayak militer camp. Di map ini ada banyak kotak-kotak, barbed wire, sandbag, mobil jeep, dan tenda militer. Kotak-kotaknya itu bisa digerakin dan bisa mantul-mantul. Jadi ya lebih fun aja kelihatannya. Dan bentuk island-nya ini gue terinspirasi dari pentagon gitu. Makanya bentuknya juga pentagon. Dan kita lihat udah pada berbaris untuk introduce rekan militer terbaru kita. Itu, Duel Gunner. Nah, unit Duel Gunner ini memiliki dua pistol yang nembak musuh secara rapid fire. Range-nya itu sedeng, tapi serangannya itu selalu ampuh alias lalu kena. Walaupun di info-nya itu damage-nya kecil, tapi karena serangannya itu kenceng, jadi tetap sakit. Nah, desain Duel Gunner ini gue terinspirasi dari Tomb Raider dan Black Widow gitu sih. Jadi makanya ada dua pistol dan bajunya tuh yang kayak agak spy-spy gitu. Gue juga tambahin particular effect seperti muzzle flash di senjatanya. Duel Gunner ini cocok banget buat lawan musuh yang tebel, kayak mailman atau assassin. Tapi dia tuh kurang cocok kalau dikroyok, kayak dikroyok banyak ninja gitu. Nah, kalau kroyokan kayak gini, ada unit yang cocok banget buat lawan mereka. Yaitu unit Pyromaniac. Jadi unit Pyromaniac ini menggunakan gas mask dan serangannya adalah keluarin api. Jadi dia punya flamethrower kesayangannya dan dia bisa membakar musuh dalam satu garis gitu. Nah, musuh yang kena bakarannya itu bakal kena damage terus dan kalaupun pergi, musuhnya bakal terbakar selama dua detik. Jadi si Pyromaniac ini cocok banget buat lawan musuh yang ramai-ramai. Ibaratnya kayak bubarin orang yang gak social distancing. Tapi dengan api. Bikin Pyromaniac itu cukup susah kodingannya. Tapi ini salah satu unit yang gue suka banget baik secara gameplay maupun secara desain. Pyromaniac itu unit yang cukup tebel makanya dia tuh berada di front line buat bakar-bakar musuhnya. Nah, tapi ada unit yang lebih bagus ditaruh di belakang yaitu unit terbaru sniper. Unit sniper itu bakal memidik musuh dari jauh dan BOOM! musuh yang kena pelurnya bakal kedorong dan juga kena stun sebentar. Selain itu damage sniper itu salah satu yang juga tersakit. Jadi shark itu sekarang ada saingannya. Desain unit sniper ini gue terinspirasi dari sniper di dunia asli dan sniper dari Team Fortress 2. Tapi ingat unit sniper itu sama kayak unit long distance lainnya itu kalau dikroyok atau dihook sama hoki pasti kewalahan. Jadi pastikan strategi kalian yang tepat diposisin di belakang. Jadi selama kalian posisi dia di tempat yang oke pasti worth it banget buat dipakai di komposisi tim kalian. Di jaman dulu biasanya ada yang membawa bendera saat perang. Nah orang yang membawa bendera ini umumnya gak bisa ngapa-ngapain selain angkat bendera. Tetapi ada tujuan penting yaitu meningkatkan moral arminya. Makanya gue bikin unit Flag Bearer Unit ini membawa bendera tenep sesuai dengan warna timnya dan di saat mulai war dia bakal boost satu timnya dengan meningkatkan moral mereka. Nah efek dari boost moral ini satu tim lu bakal nambah health speed dan juga damage. Jadi kalau kalian udah denger suara trompet maka satu tim kalian bakal lebih kuat dan siap untuk bertempur. Kalian juga bisa pake dua Flag Bearer biar makin kuat tapi ya Flag Bearer agak mahal dan lebih cocok dipake kalau tim lu emang rame. Flag Bearer sendiri itu gak begitu sakit damage-nya tetapi karena dia membawa bendera besar gue bikin dia ada 10% kemungkinan nge-stun musuh karena ya bendera besarnya. Desain Flag Bearer ini gue terinspirasi dari ya pembawa bendera yang zaman dulu gitu. Gak cuman unit dan map yang baru sistem spawn unit saya juga sekarang udah berubah. Gak langsung black nge-spawn tapi sekarang pelan-pelan dan ini harusnya membuat HP kentang kalian pas main lebih ringan ya. Harusnya ya. Selain menambah performance gue juga lihat ini sebagai visual estetik aja sih. Dan juga gue tambahin satu fitur kecil yang kalian minta terus akhirnya gue masukin juga ke Totally Not Accurate yaitu unit sebelum itu bakal tersimpan. Yeay! Jadi kalau di sandbox itu setelah kalian selesai battle ya maka unitnya gak langsung hilang tapi masih ada. Ini salah satu request tersering dan terlama yang gue dapet. Jadi udah ya gak usah di email lagi minta fitur ini. Nah sementara tuh kalau di level biasa unit kesimpan itu kalau kalian kalah atau kalian pencet back. Tapi ini gak ngefek ya kalau misalnya kalian pakai unit dari duit bonus. jadi seperti contoh nih duit gue udah habis terus gue nonton ads buat dapet duit bonus dan gue tambahin unit baru kan. Terus kalau gue mulai terus gue back unit sebelumnya bakal balik kecuali unit yang terakhir karena itu dari duit bonus. Dan tentunya setiap update gue tambahin level juga seperti tradisi. Jadi sekarang tuh level-nya sampai 110 ya di monggo main di map military baru ini. Komen di bawah kalau kalian bisa tamatin ini dalam satu hari. dan map-nya juga ada di sandbox kok jadi kalian bisa eksperimen sebebas imajinasi yang kalian mau. Mantap! Dengan begini faction klasik oceanic dan military sudah komplit. Nah next update adalah science fiction faction update. Susah juga ngomongnya. Science fiction faction update. Science fiction faction update. Anyway silahkan komen di bawah 4 unit sci-fi yang kalian mau. Keep in mind kalau sci-fi sekarang tuh udah range semua nih. Jadi kalau bisa request-nya tuh 4 unit yang mili ya yang close combat. Dan kalau video ini nyampe 26.216 likes gue bakal update-nya di akhir bulan Oktober. Siapa tau ada unit lain selain unit sci-fi. Jadi silahkan komen di bawah video ini unit sci-fi apa yang kalian mau. Dan jangan lupa update di playstore dan appstore kalian ya. Harusnya sih setelah video ini di upload besok atau lulusannya udah available di store device kalian. Nah sambil nunggu masih ada update-update untuk TNAPS kok. Jadi sekarang itu unit gak pake icon tapi langsung gambar unit-nya. Gue lakuin ini tuh karena banyak banget yang bingung sih dengan icon-iconnya. Jadi makanya gue ganti. Dan sekarang kan jumlah kalian itu banyak banget yang baru dibanding pas pertama kali gue bikin TNAPS. Makanya gue bikin tutorial sederhana di level 1. Ini tuh ngejelasin basic core gameplay dari TNAPS. Jadi ya monggo bagi yang baru pertama kali mau coba main silahkan aja gak bakal bingung dan juga gratis kok. tenang aja. Lanjut ada beberapa bug fix seperti collider di map rumah dan juga island ocean itu banyak yang sharing kalau mereka tuh sering nyangkut. Jadi ya gue fix juga island-nya. Sekarang sih harusnya udah gak begitu ya. Dan kita sampai di update terakhir yaitu gue tambahin rumput. Jadi sekarang ada grass-grass di game ini. Grass ini menggunakan shader yang bikin jadi kayak melambai terbawa angin gitu. Gue gak begitu tuh berani pake grass karena takutnya tuh bikin nge-lag. Jadi kalau misalnya dengan update ini kalian lebih nge-lag tolong direport di akhirpakaianstudio.jim.com ya termasuk device kalian juga. Seperti biasa jangan lupa pake subjeknya bug report TNAPS. Oke? Oke deh itu aja untuk video ini. Empat unit baru ini sesuai dengan request komen-komen di video sebelum. Jadi kalau kalian pengen unit kalian terwujud terwujuti apa yang ngomongnya ya terrealisasi silahkan komen di bawah video ini. Thank you semuanya. Eh, apa ini? Sebuah playlist proses perkembangan totally not accurate battles in order dari awal sampai sekarang. Wow. Wow.